Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat para jajaran manajemen PT Agri Gencana Perkasa Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu Desa Pokak yang saya hormati Yang terhormat juga Saudara-saudara mitra kita Petani Melon dari Kecamatan Suruh Salatiga Dan yang saya hormati seluruh hadirin dan para peserta upacara Yang sebangsa dan setanah air Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita Bahwa Indonesia ini bukan hanya Jakarta Indonesia ini juga bukan orang-orang yang selalu terlihat di televisi-televisi Saya yakin di Indonesia ini masih banyak anak-anak bangsa yang memiliki jiwa patriotisme Yang siap menunggu panggilan Sang Ibu Bertiwi Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-74 ini adalah SDM Unggul Indonesia Maju Di masyarakat kita sering mendengar istilah SDM Di perusahaan kita juga sering mendengar pentingnya mendidik SDM Tetapi apa itu sebetulnya SDM Saudara-saudara sebangsa setanah air Saat ini kita berada dalam dunia baru Dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya Globalisasi terus mengalami pendalaman Yang semakin dipermudah oleh revolusi industri Jidat ke-4 Persaingan semakin tajam Perandakan semakin memanas Antara negara berebut investasi Antara negara berebut teknologi Antara negara juga berebut pasar Dan mereka semua berebut orang-orang pintar Antara negara Antara negara memperlukan Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat Banyak pekerjaan jenis lama yang hilang Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang muncul Anda semua mungkin sudah merasakan Sekarang ojek online Tepatnya Tokopedia Ini adalah wujud realisasi dari disrupsi teknologi Ada bahkan profesi yang hilang Tetapi juga ada profesi baru yang bermuncul Ada pola bisnis lama yang tiba-tiba usang Dan muncul pola bisnis baru yang gemilang dan mengagumkan Ada keterampilan mapan yang tiba-tiba tidak relevan Dan ada keterampilan baru yang meledak yang dibutuhkan Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka Harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspad Pengetahuan dan pengalaman yang positif jauh lebih mudah Sekarang kita peroleh Kita mau tanya apapun Kita buka google Itu akan terjawab Tapi kita juga harus waspada Tetapi kemudahan arus komunikasi dan interaksi Juga membawa ancaman Ancaman terhadap ideologi kita Pancasila Ancaman terhadap adab sopan santun kita Ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita Serta ancaman terhadap warisan Kearifan-kearifan lokal bangsa kita Saudara-saudara sebangsa dan setanah air SDM seperti apakah sebenarnya yang dibutuhkan bangsa dan negara kita ini Kita semua percaya bahwa banyak orang pintar negara kita ini Bahkan banyak orang-orang yang fasih dalam berkata-kata Banyak kita juga mendengar para cerdik cendekia Yang tutur katanya justru tidak mencerminkan kecerdasan yang menempel di gelarnya maupun di jabatannya Banyak tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang justru menyebarkan kata-kata yang tidak menyejukkan Bahkan penuh hasutan dan kepencian Miris dan nelangsa Mendengarnya pun kita menjadi gundah-gulana Lalu bagaimana kita sebagai anak bangsa harus bersikap Akankah kita hanya menjadi penonton? Akankah kita harus terus diam? Tentunya tidak Kita harus panggil Meski tidak perlu bersuara Kita harus menunjukkan karya nyata Kita tidak perlu cukup hanya lebih baik dari sebelumnya Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya Sekali lagi saya ulangi Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya Langkah demi langkah tidak lagi cukup Lompatan-lompatan yang kita butuhkan Lambat asal selamat Tidak lagi relevan Yang kita butuhkan adalah Cepat dan selamat Strategi baru harus diciptakan Cara-cara baru harus dilakukan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi Yang membuat kita bisa melompat Bahkan mendahuli bangsa lain Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas Yang cerdik, yang mudah, tetapi cepat Apakah kita mampu saudara-saudara Saya katakan mampu Kita hanya butuh percaya diri bangsa kita ini Kita butuh sumber daya manusia yang unggul Yang berhati Indonesia Berideologi Pancasila Kita butuh sumber daya manusia unggul yang terus belajar Bekerja keras Dan berdedikasi Kita butuh inovasi-inovasi yang destruktif Yang membalikkan ketidakmungkinan menjadi peluang Yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan Yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan Yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan Yang mengubah sesuatu yang tidak berharga Menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa Berbengkal inovasi Kualitas sumber daya manusia Dan penguasaan teknologi Kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam Kita butuh sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur Dan berkarakter kuat Kita butuh sumber daya manusia yang menguasai keterampilan Dan menguasai ilmu pengetahuan Masa kini dan masa depan Saya yakin Jika kita sepakat dengan satu visi sumber daya manusia unggul Indonesia maju Kita mampu melakukan lompatan kemajuan Lompatan untuk mendalui kemajuan bangsa lain Indonesia tidak takut terhadap persaingan Kita hadapi persaingan dengan kreativitas Inovasi Dan kecepatan yang kita miliki Karena itu Tidak ada kata dan pilihan lain Kita harus berubah Cara-cara lama yang tidak kompetitif Tidak bisa diteruskan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Yang saya banggakan Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan saya menyitir salah satu ungkapan penjuang petani Yang kebetulan hari ini hadir Di upacara kita pagi hari ini Kita manusia hanya mampu melihat dengan apa yang kita lihat Tetapi Tuhan maha melihat Melihat jauh dari yang kita lihat Tuhan maha lembut kepada hamba-hambanya Cita-cita kami Melebih sekedar kontestasi politik Selama kita terus Kita berjuang Mengwujudkan keadaan kemakmuran Maka kita adalah Saudara seideologis Saudara seperjuangan Kepada siapapun yang merindukan Indonesia adil dan makmur Belajarlah BGG Bekerjalah lebih keras Mengabdilah lebih banyak Berkorbanlah lebih besar Buatlah karya yang mengagumkan Hasilkan karya yang menghentakkan Jadilah sebermanfaat mungkin yang engkau bisa Hingga suatu saat nanti Bangsa ini akan menyadari Bahwa kita ini adalah Generasi yang dinampi Dalam damailah negeriku Majulah bangsaku Adilah pemimpinku Sejahteralah rakyatku Dirgahayu Republik Indonesia ku Dirgahayu negeri Pancasilaku Majulah sumber daya manusia Indonesia ku Merdeka 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 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swasti Santi Santi Om Dengan Om Budaya Salam Kebajikan